Selamat berjumpa dalam program Pola Hidup Sehat. Pola hidup meliputi pola makan, pola tidur, pola hati, pikir, rasa, tapi salah satunya olah nafas. Pola nafas sendiri saya rangkum, coba hitung, sekarang bertambah bukan 12, tapi 14 modul. Salah satunya yang menurut saya ini kayak menu utama adalah Wim Hof 2. Nah, Wim Hof 2 ini, atau Wim Hof termasuk satu, tarik lewat hidung, buangnya lewat mulut. Buangnya cepat, beda dengan nanti metode serial MBSR yang tarik hidung lewat hidung, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Buangnya nggak bisa lama, malah Wim Hof nggak terlalu lama. Soal posisinya gimana? Saya tunjukkan aja posisinya, kalau Wim Hof sendiri olah nafas, maka dia itu tidur. Dia posisinya tidur. Jadi kalau teman-teman mau tidur, boleh-boleh saja. Kembungin perutnya. I got a chest, I got my head. Iplan lewat. Ntar, iplannya Wim Hof, karena saya tarik dari YouTube. Jadi kalau Wim Hof sendiri, dia bisa tunggu. Iya. Ia. Kombongan perutnya bisa, boleh juga dengan kombongan paru-parunya. Kombongan perutnya bisa, boleh juga dengan kombongan paru-parunya. Jadi, kombongan perutnya bisa, seperti ini. Let it go. Let it go. Ya, cukup singkat, tapi terlihat. Kalau Wim Hof, dia tidur, pakai roket bantal. Kalau MBSR, lebih banyak duduk bersilah, mata ditutup, tangan terbuka. Kalau Wim Hof, mau duduk ya boleh, kayak saya gini, mau tidur terlentang, tanpa bantal boleh, kalau mau pusing ya jangan pakai tantal. Lalu perutnya dikembungin dulu, baru dadanya. Jadi, kombinasi perut, kembungin, dada, tujuannya apa? Maksimal, narik nafasnya. Narik nafas, perutnya kembungin, dadanya kembungin. Kalau saya duduk, saya bisa perutnya dulu, lalu tangan saya saya angkat, boleh juga. Lalu buang. Misalnya nggak pakai perutnya dikembungin, nggak apa-apa juga. Makanya paling bagus sebelum sarapan, atau sebelum makan siang, sebelum makan malam. Mau kembungin perut, kalau nggak, nggak apa-apa juga. Jadi misalnya nggak kembungin perut, langsung dada, itu boleh juga. Yang perutnya langsing, ya bisa. Kemungin perut, kalau kayak saya, misalnya saya pakai. Jadi pertama dikembungin perutnya dulu. Kalau itu dari samping. Jadi perutnya ke depanin, udah pentok. Udah nggak bisa kembungin lagi. Terus kembungin dadanya. Hanya dada pun nggak masalah juga. Yang penting oksigen masuk banyak-banyak. Ini dari segi teknik bernafasnya. Yang saya mau sampaikan sekarang ini, pagi ini, cukup menarik. Karena kebetulan istri saya sendiri sedang sakit lutut. Dan saya ajak olah nafas. Kenapa? Ini pagi ini saya mau jelasin antara sakit lutut, inflamasi, dan Wim Hof. Bahkan untuk sklerosis. Ini saya tunjukin videonya gimana. Sambil saya bicara aja. Ini saya tunjukin videonya. Saya matikan dulu nanti videonya. Saya biar bicara selama ini. Jadi Wim Hof itu di Belanda. Kalau buka kelas itu kayak orang istilahnya kayak orang KKR. Ini orang yang kesaksian dia mengalami sklerosis. Bahkan multiple sklerosis. Dan dia, ini lagi dia cerita. Saya tunjukin aja supaya dalam tiga minggu. Nah ini kalau orang ikut latihannya Wim Hof itu yang datang pakai kursi roda. Mereka lumpuh. Mereka nggak bisa jalan. Ada yang sudah sampai dua tahun nggak bisa jalan. 6 bulan nggak bisa jalan. Lalu mereka diturunkan dari kursi rodanya. Digotong gitu ya. Lalu ditidurin di lantai. Karena mereka susah untuk duduk. Bahkan nggak bisa berdiri. Itu mereka tidurnya terlentang begitu. Lalu dikasih abah-abah. Lihat kursi-kursi rodanya begitu banyak. Yang pakai kursi roda. Dan menariknya mereka sembuh. Mereka sembuh. Jadi mereka olah nafasanya nggak pakai bantal. Cukup banyak yang nggak pakai bantal. Tapi kalau pusing ya Anda boleh pakai bantal. Karena yang penting bagaimana merasa nyaman. Bahkan saat mereka olah nafas. Itu bisa kayak kejang-kejang. Bisa pusing. Kalau pusing itu pasti. Kalau Bim Hof 2 itu Anda bisa akan geliep. Karena saturasinya kita mainkan dari 100 turun sampai ke 50-60. Tapi menariknya ya mereka mengalami kesembuhan. Ini singkat cerita. Yang kemarin dia pakai kursi roda. Sekarang dia sudah bisa berjalan. Bisa naik sepeda. Bahkan bisa pajak tebing. Bisa lompat-lompat. Maka dia senang sekali seperti sebuah mucijat. Yang tadinya di kursi roda sudah 7 bulan. Yang lain sampai 2 tahun. Dan mereka mengalami kesembuhan. Sekarang saya akan jelaskan. Kok bisa sembuh ya? Itu yang sklerosis saja sembuh. Apalagi yang cuma sakit lutut. Peradangan. Sekarang ada seorang dokter. Apalagi yang cuma kakinya susah ditekuk. Saya dulu bertahun-tahun. Tidak bisa duduk bersilah. Kalau duduk bersilah, Kesebutan, sakit semuanya. Tidak pernah. Jadi kalau ikut kelas. Saya ikut kelas olah nafas. Sampai 8 minggu kelas. Yang sebelumnya lagi ada yang 3 bulan. Yang lalu yang berikutnya lagi 8-9 minggu. Itu kelas yang berbeda. Dan bayar 1 bulan 100 ribu. Saya tidak bisa bersilah. Yang lain duduk bersilah saya tidak bisa. Sekarang mau 2-3 jam bersilah saya bisa. Jangankan tidak bisa duduk bersilah. Di kursi roda. Lalu penjelasannya gimana? Penjelasannya menarik. Harus ada alasan logisnya. Maka penjelasannya saya ambil dari penjelasannya seorang dokter yang namanya Dr. Carville Way. Saya akan putarkan videonya. Kenapa? Sakit lutut, peradangan. Apalagi cuma tidak bisa duduk bersilah. Cuma itu kecil. Ini penjelasannya dari seorang dokter. Saya juga matikan audionya. Karena dia pakai. Biar lebih. Ketika orang berolah nafas, terutama metode Wim Hof. Di mana kita akan mainkan saturasi. Maka yang terjadi apa sih? Terjadi olah nafas pernafasan alkalosis. Apa itu pernafasan alkalosis? Saya stop dulu sebentar videonya. Maka kita menjadi alkali. Makanya kalau teman-teman mau ke lab darah, cek pH darah, pasti pH-nya naik. Saya ajarkan tes pH urin. Berbeda tapi mengindikasi. Maka pH-nya naik. Nanti saya tunjukkan di video yang lain. Orang berolah nafas metode Wim Hof di rumah sakit. Dan dipasang alat, dimonitor, pH-nya naik. Maka waktu olah nafas Wim Hof II ini, kita membuang CO2 banyak-banyak. Buang habis. Tahan nafas, terjadi pernafasan alkalosis. Artinya suasananya alkali, pH-nya naik. Tapi waktu kita tahan nafas berikutnya, maka terjadi hipoksia. Dimana oksigen turun serendah sekali. Bahkan ada yang bisa sampai, atau saya bisa sampai kadang 60-70. Nanti penjelasan soal hipoksia terpisah. Yang menarik adalah waktu kita mengalami hipoksia secara sengaja, maka diproduksi sel protein yang namanya interleukin 10. Apa sih interleukin 10 ini? Ini adalah protein seperti kalau kita hemoglobin, itu kan juga sel protein. Itu adalah anti-inflammasi. Jadi interleukin 10 itu akan menekan sel protein interleukin 6, yang adalah pro-inflammasi, dan juga TNF yang pro-inflammasi. Jadi ketika kita berolah nafas, yang diproduksi IL-10 dalam tubuh kita, lalu menekan IL-6 dan IL-TNF. Itu yang membuat proses inflammasi itu berkurang. Yang menarik, ini sebenarnya juga dia sedang menjelaskan, atau saya tutupi dari depan sedikit videonya. Jadi dokter Carl B. ini sebenarnya dia lagi menjelaskan mengenai orang yang sakit lutut. Jadi memang videonya sebenarnya berhubungan ketika orang sakit lutut, apa yang terjadi di dalam tulangnya, dalam lututnya, dan kenapa orang yang sakit lutut itu bisa sembuh dengan olah nafas. Tentu tidak semua sakit lutut. Kalau sakit lututnya karena lututnya dipalu, digebukin suaminya, itu harus pengobatan yang lain. Tapi kalau terjadinya karena inflamasi, ini sakit lutut yang terjadi karena inflamasi dalam file ini, maka penjelasannya adalah penjelasan singkatnya tersebut. Nah, itu penjelasan logisnya, kenapa orang sakit lutut bisa sembuh. Selain inflamasi, sebenarnya Wim Hof 2 ini juga menaikkan hemoglobin. Atau mungkin saya tunjukkan sebentar ya, yang Wim Hof 2, saya share screen dulu langsung di... Kalau mau cari sendiri gimana sih, Pak Jerot, saya mau belajar sendiri. Maka ketik YouTube Wim Hof Study. Maka banyak sekali penjelasan ilmiah bukan dari Wim Hof, tapi dari dokter, dari rumah sakit, dari universitas, yang penasaran dengan Wim Hof. Lalu para penelitian ini meneliti programnya Wim Hof. Tadi saya sudah bilang, di rumah sakit, orang yang sedang berolah nafas Wim Hof, lalu di cek PH-nya, saya tunjukkan videonya. Sebentar ya, saya ulangi lagi. Jadi orang sedang berolah nafas Wim Hof, lalu di cek. Tadi saya bilang, waktu orang berolah nafas, itu saturasinya naik, PH-nya naik. PH darah. Kalau PH urin itu berbeda. Tapi dalam penjelasan saya soal PH urin dan PH darah yang berbeda, tapi itu mengindikasi. Tapi kalau mau tes PH darah, ya pasti akan terbukti juga. Ini contoh gimana, orang berolah nafas metode Wim Hof, lalu di rumah sakit pasang alat, ini ada keterangannya, yang warna merah itu tekanan darah, yang warna hijau adalah dinyo jantung, lalu yang warna ungu, saturasi, lalu ada lagi nanti yang PH darahnya. Maka pada waktu ini berarti sudah dia tarik lepas, lalu tahan 60 kali. Maka dalam pantauan di rumah sakit, ini masih berhubungan yang tadi juga sebenarnya mengenai laktat. itu yang IL 10 tadi, maka itu jumlahnya naik, yang menekan inflamasi. Dan dalam video ini, maka PH-nya juga mencapai 7,67. Sebentar, saya stop. Kalau nanti teman-teman ada waktu lebih, bisa melihat sendiri, pergerakan PH. Kalau dalam video ini, maka di rumah sakit sampai 7,67. Ini PH darah. Kalau saya tes PH urin, dimana dulu bangun tidur begini, PH saya itu 5,4, 5,5. Dan saya pengen bandingin dong, kalau orang sehat gimana. Saya kan diabetes. Diabet, miyum, kista, kanker, itu kalau bangun tidur PH-nya sekitar 5. Bahkan ada yang sekitar 4. Itu parah sekali. Lalu saya tes diri saya 5,4, 5,5. Isri saya 7,3, 7,5. Anak yang nggak pernah sakit 7,3, 5, gitu. Lalu saya olah nafas. Begitu dapat 2 bulan, 3 bulan, bergerak naik. Sekarang saya bangun tidur 7. Jadi, saya nggak minum yang namanya suplemen untuk menaikkan PH. Bahkan saya nggak minum air alkali. Nggak, saya minum air biasa. Air di rumah, kran air, terus direbus, udah, itu aja. Saya nggak beli air alkali sama sekali. Karena saya pengen betul-betul kenaikan PH tubuh saya ini karena olah nafas Wipof. Jadi, sampai sekarang pun di rumah saya tidak ada air alkali yang saya beli. Mahal. Cuma bernafas aja murah kayaknya naik. Jadi, juga nggak minum sodium bicarbonat. Ada teman-teman yang minum itu. Saya pikir, eh, kenapa harus minum bahan kimia? Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan praktek metode Riemhoff 2. Jadi, kalau yang nggak ada suaranya, coba cek audionya sendiri. Karena yang lain bersuara. Oke. Nah, sekarang kita praktek Riemhoff 2 untuk pemula. Untuk pemula ini kita hanya tiga rit. Bagi yang baru pertama kali gabung. Ini hanya tiga rit. Nah, Riemhoff 2 ini saya ilustrasikan atau sering saya katakan ada bahayanya bagi yang belum pernah. Karena kalau Riemhoff 1 kayak latihan berenang, Riemhoff 2 ini kayak latihan menyelam. Tapi nggak perlu takut. Yang penting kalau nggak kuat, maka segera tarik nafas. Jadi kalau Riemhoff 1, tangannya begini boleh atau kiasa saja. Kalau nggak bisa ngembangin perut gimana? Kan susah kalau belum biasa latihan ulang awas perut. Ya kayak saya gitu aja. Dadanya aja naikin. Mulai. Mulai. Buang dulu. Kenapa? Paru-paru kan kempesin dulu. Supaya nariknya bisa kuat. 45 kali. 30 pelan-pelan. Nah, waktu pelan-pelan. Kalau mau pakai tangan begini boleh. Itu bantu ngembangin dada. Yang belum pernah olah nafas, jangan kaget. Kalau nanti dadanya sakit, orang nggak pernah post up. Lalu tiba-tiba post up. Sakit. Kita nggak pernah ngembangin dada sampai gitu ya. Jadi kalau setelah olah nafas sehari-dua hari kok dadanya agak sakit. Ya itu kayak orang nggak pernah post up, lalu post up. Maka tarik nafasnya 15 kali. Lalu 30 kali lebih cepat. Sedikit lebih cepat 30 kali. Yang terakhir ke 45 kali tarik sekuatnya. Lalu buang sekuat mungkin. Buang CO2 sekuat mungkin lalu tahan nafas. Tahan. Tahan tuh tahan. Jangan nyedot. 40 detik. Lalu 50 detik. Lalu 60 detik. Nah, di sini ada bahayanya karena waktu kita tahan, saturasi kita turun. Saya biasanya kalau demo gini saya pasang oximeter. Tapi saya lagi di Singapura saya nggak bawa oximeter. Jadi tahan. Nah, waktu ditahan tuh saturasi turun. Yang belum pernah latihan ini, misalnya belum pernah saturasi di bawah 90, pasti akan ngeliem. Apalagi sampai 80 ngeliem. Makin lama menahannya, saturasi makin turun. Saya bisa sampai 2,5 menit. Itu geliang. Bahkan waktu geliang saya tahan. Saturasi turun terus sampai 60, sampai 55. Sampai tangan saya aja nggak betar. Saturasi 55. Anda ke rumah sakit, saturasi 92. Dokter udah suster datang, alatnya bunyi. Lalu pasang tabung oksigit. Kalau Anda punya oximeter yang baru, punya saya udah 6 tahun, 7 tahun. Itu saturasi 92 bunyi. Dan itu batas bawah aman. Nah, kalau gitu kita gimana Pak? Maksud sampai 60. Sekali lagi, orang nggak bisa berenang, menyalam, ya mati. Tapi kalau sengaja menyalam, nggak masalah. Yang penting, Anda begitu nggak kuat, waktu tahan nafas nggak kuat, tarik nafas. Tahan 15 detik. Nah, saat nahan itu kadang masih geliang. Atau pada saat itu geliang. Kenapa? Karena waktu kita tarik, tahan, itu paru-paru, oksigen belum sampai ke otak. Kita tarik, masih di paru-paru, pindah ke jantung, dipompak, sampai ke otak. Butuh waktu jeda, makanya, tapi kita sudah narik. Jadi sudah aman. Waktu kita geliang, kita sudah tarik, sudah aman. Tahan 15 detik, lalu lepaskan. Lalu tarik lagi pelan-pelan. Nanti kalau yang lain 60 detik, teman-teman ada yang 40 detik aja udah geliang, tarik, sambil nunggu aba-aba, olah nafasnya pelan-pelan. Itu pasti aman. Yang penting, jangan memaksakan jumlah menahannya. Bahkan kalau yang baru pertama kali, yaudah, buangnya nggak usah banyak-banyak. Kalau saya bilang, buang lepas sampai habis. Anda, kita aja harus tahan. Ya, paling nanti nggak kerasain apa-apa. Tidak mencapai hipoksia. Padahal tujuannya tadi, gimana tuh supaya interlockin sepuluhnya produksi. Bahkan nanti dalam workshop udah saya jelaskan bahwa kenapa hemoglobinnya bisa bertambah. Ada peserta olah nafas dalam tiga minggu, tiap minggu itu nambah dari 9, lalu minggu depan 10, 11, 12, sampai 13 setengah. Jadi kalau orang hemoglobin di bawah 10 itu sakit. Anda harus naikkan hemoglobin. Nanti di lain kali aja saya jelaskan dengan penjelasan videonya dari dokter, penjelasan animetrik, tapi yang ngomong seorang dokter, bahwa hemoglobin juga menaikkan hemoglobin. Yang angkatan lama sudah saya jelaskan saat workshop. Oke, sekarang kita langsung praktek. Selama 20 menit kita olah nafas Wim Hof 2. Penjelasan pagi ini adalah Wim Hof 2 hubungannya dengan sklerosis dan inflamasi khususnya sakit lutut. Kalau video yang saya comok tadi, tentunya juga yang lain. Kalau di WA Group atau di Instagram saya, karena saya post kan yang dari Bandung, yang tangannya nggak bisa ngepel gini. Udah disuntik, udah ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Olah nafas, dia senang banget. Tangannya bisa ngepel. Lutut aja sembuh, apalagi cuma jari-jari. Oke, mari kita mulai. Saya minum air dulu. Karena mau ngomong ini keluar O2. Sama juga olah nafas akan keluar O2. Maaf, keluar uap air. Kita mulai 3 rit. Nanti teman-teman bisa belajar 4 rit, 5 rit, sampai 12 rit. Bertahap saja. Sesuai dengan teman-temannya. 3 rit aja tiap pagi. Tiap pagi, Wim Hof 2. Tiap pagi, Wim Hof 2. Bahkan Wim Hof menyarankan sebenarnya, Wim Hof 2 ini sehari sekali cukup. Ketua yang minum, kristak, angker, di atlet, boleh menambah dengan modul-modul lain. Sabar aja teman-teman yang masih baru, kita akan belajar sampai 12 macam teknik olah nafas. Olah nafas, metode Wim Hof yang kedua, dengan teknik ada bagian tahan nafas. Dimulai bagian yang pertama, dengan nafas dalam-dalam, atau deep breath 15 kali. Kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam. Kuat. Lepaskan. Tarik nafas pelan-pelan dalam. Penuh. Lepaskan. Tarik nafas dalam-pelan dalam. Terus. Lepaskan. Tarik nafas sampai paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik lewat hidung. Boleh dada, boleh perut. Terus. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Tarik oksigen banyak-banyak, paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Tarik nafas dari Tuhan gratis. Lepaskan. Tarik nafas yang menyembuhkan. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya dipulihkan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya disembuhkan. Tarik nafas gratis. Regenerasi sel terjadi. Tarik nafas 15. Selesai untuk deep breath. Langsung sambung. Ya kalau saya pas tidak begini boleh nafas biasa. Sekarang kita nafas kuat-kuat 30 kali. Langsung kita mulai. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik oksigen. Menyembuhkan. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Saturasi pentok. Tarik oksigen. Tubuh alkali. Tarik oksigen. Paru-paru sehat. Tarik oksigen. Jantung pun kuat. Tarik oksigen. Energi dibakar. Tarik oksigen. Paru-paru penuh. Tarik oksigen. Saya sehat. Oksigen dari Tuhan. Membawa kesembuhan. Oksigen dari Tuhan. Regenerasi sel terjadi. Oksigen dari Tuhan. Saya dipulihkan. Oksigen dari Tuhan. Sembuhan terjadi. Oksigen dari Tuhan. Saya dipulihkan. Tarik oksigen. Saya sehat. Tarik oksigen. Saya kuat. Tarik kuat-kuat. Penuh oksigen. Tarik kuat-kuat. Penuh oksigen. Tarik oksigen. Paru-paru kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Empat puluh kali. Tarik nafas. Saya sehat. Saya sehat. Tarik nafas. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Sekali lagi. Tarik nafas. Terus tarik nafas. Sekarang terus. Tahan sebentar. Hembuskan sampai habis. Kayak orang tiup balon sampai habis. Tahan empat puluh detik. Mulut tersenyum. Tahu dilemaskan. Badan ditegakkan. Relax saja. Selama empat puluh detik. Boleh berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan hidup ini. Saya percaya. Saya akan sembuh. Paru-paru sembuh. Kinjal sembuh. Pankreas sembuh. Jantung. Lenjar. Otak. Saraf. Semuanya dipenuhi oksigen. Kesembuhan terjadi. Pregnasi sel terjadi. Siap-siap. Tarik nafas. Tahan. 15 detik. Mulut tetap senyum. Pahu lemas. Pulang belakang. Posisi tegak. Lepaskan. Ya. Kita selesai. Namanya satu. Read. Kita segera masuk. Read yang kedua. Kalau pas jeda begini ya. Nafas biasa saja. Masuk. Sudah pakai istirahat satu menit. Karena. Ya istirahatnya itu dipakai sebenarnya. Nafas dalam-dalam itu istirahat ya. Tarik nafas pelan-pelan. Sampai 15 kali biasanya. Atau harusnya. Saturasi. Sudah. Pentok. 99. Yang dua digit. Yang bisa 100. Yang alatnya tiga digit. Kita mulai olah nafas. Yang kedua. Nanti tahan nafasnya kira-kira 50 detik. Strong. Nafas kuat. Tapi kita mulai dengan nafas. Dalam-dalam. Atau deep. Nafas dalam. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik lewat hidung. Boleh buang lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Buang lagi. Tarik nafas kuat-kuat. Lepaskan. Nafas dari Tuhan. Saya sembuh. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Nafas kehidupan. Regenerasi sal terjadi. Nafas kehidupan. Hembuskan lagi. Nafas kehidupan. Hembuskan lagi. Tarik oksigen kuat-kuat. Buang CO2. Tarik obat. Saya sehat. Sekali lagi tarik. Lepaskan. Langsung sambung. Tidak sebentar. 30 nafas kuat. Strong break. Yang 30 kali. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Nafas kehidupan. Kita sehat. Nafas kehidupan. Menyembuhkan. Nafas kehidupan. Menyehatkan. Nafas kehidupan. Saya pulih. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Pulihkanku. Nafas kehidupan. Regenasi secara. Nafas kehidupan. Tubuh saya alkali. Nafas kehidupan. Kali itu pasti. Nafas kehidupan. Saturasi naik. Nafas kehidupan. Saya sehat. Terima kasih untuk nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Saya kuat. Nafas kehidupan. Itu dari Tuhan. Nafas kehidupan. Itu menyembuhkan. Nafas dari Tuhan. Itu memulihkan. Nafas kehidupan. Itu menyembuhkan. Nafas kehidupan. Itu memulihkan. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya dipulihkan. Nafas kehidupan, setelah lagi. Tarik kuat-kuat. Tarik-tarik. Tahan sebentar. Hembuskan. Hembuskan sampai habis. Tahan 50 detik. Mulut senyum. Pahu lemas. Tulang belakang tegak. Terima kasih Tuhan. Oksigen luar biasa. Di luar perkiraan kami, sebegitu cepat menaikkan alkali, saturasi. Tubuh kami alkali. Tubuh kami penuh oksigen. Dan kami sehat. 10 detik lagi. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik-tarik. Tahan 15 detik. Lepaskan. Ya, kita selesai. Rate 2. Kita satu kali lagi. Cukup 3 rate. Satu kali latihan. Mulai dengan 3 rate dulu. Nanti 4 rate. Nanti 5 rate. Nanti 4 rate. Seberapa waktu yang ada. Dan seberapa hari itu kuat. Kita mulai. Yang ketiga. Metode Zim Hofi yang kedua. Dengan tahan nafas. Dan kita mencoba untuk menahan nafas. Selama 1 menit. Yang tidak kuat. Jangan dipaksakan. Pas tidak kuat itu. Mau 30 detik. Mau 40 detik. Ada rasa tidak kuat. Tarik nafas. Terus tahan. 15 detik. 15 detiknya dihitung sendiri saja. Kira-kira 15 sampai 20. Kita bisa menghitung dalam hati. Kita mulai. Yang ketiga. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik oksigen. Membawa kesembuhan Tarik oksigen Saya jadi sehat Tarik oksigen Tubuh saya alkali Tarik oksigen Saturasiku penuh Tarik oksigen Sel-sel penuh oksigen Tarik oksigen Rata ke seluruh tubuh Tarik oksigen Obat gratis dari Tuhan Tarik oksigen Saya sehat Tarik nafas Lepaskan Tarik nafas Sekali lagi Nafas kehidupan Menyembuhkanku Sambung 30 kali Lebih cepat sedikit Dengan kuat Tarik nafas Lepaskan Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Saya sehat Tarik nafas Tarik nafas Saya kuat Tarik nafas Saya sehat Tarik nafas Nafas kehidupan Sembuhkanku Nafas kehidupan Polihkanku Polihkanku Nafas kehidupan Regenerasi sel Nafas kehidupan Tubuh alkali Nafas kehidupan Saturasi naik Nafas kehidupan Saya sehat Nafas kehidupan Saya kuat Tarik oksigen Buang CO2 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 Nafas kehidupan Menyehatkan Menyehatkan nafas kehidupan, menyembuhkan, tare nafas, latih paru-paru, tare nafas, melatih jantung, tare nafas, kita sehat, tare nafas, kita kuat, tare nafas, kita sehat, nafas kehidupan, pulihkanku, nafas kehidupan, sembuhkanku, nafas kehidupan, sembuhkanku, nafas kehidupan, saya kuat. Yang terakhir, tare nafas kuat-kuat, tare ros, tahan sebentar, hembuskan dengan habis, sampai habis, sampai habis, kita tahan satu menit. Mulut tersenyum, jangan lupa, bau lemaskan saja, badan ditegakkan. Boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit, percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat, oksigen yang penuh, saturasi seratus, menyebar ke seluruh tubuh, sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan, jantung kita menjadi kuat, kadang berlebih cepat, seperti orang treadmill, saturasi naik, dan kita menjadi kuat. Terima kasih. Persiapan, kita tarik nafas bahan 15 detik. Lepaskan, ya, kita selesai latihan. Terima kasih. Teman-teman, kalau mengakui nafas, karena tadi mungkin saturasi sempat turun, saat mengakhiri, maka bisa diakhiri dengan olah nafas relaksasi. Ini istri saya juga, dia pakai latihan, dia duduk. Begitu selesai, nggak langsung selesai. Tarik nafas, pelan-pelan, lepaskan lagi. Kemarin istri saya, ya, pakai kursi roda, ya, karena pas sakit lutut. Tapi saya percaya, sembuh. Tadi yang awal, waktu ini nggak telat, ya, nanti bisa lihat rekamannya, di mana orang-orang datang praktek olah nafas Wim Hof, dan kali ini sengaja saya praktekkan juga, saya tidur terlentang, karena itu sebenarnya terbaik. Ya, kalau metode Wim Hof, terbaik tidur terlentang. Nanti metode John Kabat Sin, duduk bersilah, tangan terbuka, tutup mata, tutup mulut, tersenyum, mulutnya tutup, tapi Wim Hof memang ini aliran yang sangat berbeda, ya. Tapi boleh duduk, nggak apa-apa, ya. Yang duduk geliang, gitu, coba tidur. Gliangnya berkurang, ya. Jangan berdiri, adakan robo. Jadi kalau misalnya tadi tahan nafas, apalagi kalau bukan 60 detik, ya, nanti 70, 80, terus tarik, geliang, gitu. Maka namanya, yuk kita nge-fly sama Pak Jadok. Kita fly. Lama-lama saya menikmati nge-fly, ya. Pakai dipukul. Kalau Wim Hof bilang, you will be knocked out. You will be knocked out, gitu ya. Kalau dipukul, geliang, gitu. Kenapa geliang? Karena kita saturasinya turun. Kita bermain-main saturasi. Bayangin, kalau orang sakit COVID, begitu bunyi didididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid saya saturasi 60 sampai tangan saya gemetar. Itu gemetar waktu dulu saya masih awal-awal latihan. Sekarang bisa 60, tahan aja terus. Glieng, lalu berhenti. Kenapa? Ajaib. Sel-sel tubuh kita, nanti kalau saya mau, Anda juga bisa cari, nanti saya tunjukkan. Besok saya tunjukkan. Karena saya jam 7.30 Singapura, 15.00 lagi. Saya janjian sama anak saya untuk sepedaan di Singapura. Jadi, saya tidak menjawab pertanyaan hari ini. Saya butuh waktu persiapan. 15 menit untuk pergi bersama dengan anak. Terus saya tunjukkan kenapa Wimbob 2, satu, menaikkan hemoglobin. Kedua, waktu kita tahan nafas. Kenapa dulu saya pertamanya takut. Saya ada video, tapi postnya di channel yang lain sama di Instagram. Itu sampai 3.5 menit. Kenapa? Saya penasaran. Kalau saya tahan, itu apa yang terjadi. Tapi, Anda pemula, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Sebelum kemampuan kembali ke 100 dengan cepat. Jadi, sebenarnya harusnya metode BIMBOV 1 dulu. Maka yang WA Group baru, ini Anda langsung melompat BIMBOV 2. Kalau Anda ikut. Anda harus latihan BIMBOV 1 dulu. 200 kali. Dengan indikasi ke 45, saturasi Anda 100. Maka Anda siap BIMBOV 2. Kalau belum 100 gimana? Nahan nafasnya sekuat mungkin. Tapi kalau saya, 10 kali tarik, sudah 100. Padahal saya pernah bronkitis. 7-8 tahun. Dan membuat saya puluhan tahun, belasan tahun. Paling tidak sejak 7 tahun lalu, saya punya alat oximeter. Kalau pergi ke dokter, nganter mertua, saturasi di tes 95-94. Dokternya bilang, Bapak kan dokter paru-paru deh. Saya bilang, udah lama kok sakitnya. Ya tapi cacatnya sampai sekarang. Saturasinya 95-95-94. Sekarang saya 99, dokternya bingung. Bapak udah ke dokter paru-paru? Nggak. Ke dokter Wimhoff. Dalam waktu hanya 3 bulan. Itu saya bisa 100. Dulu sebulan itu bisa 200 kali. Itu baru bisa. Sebulan kemudian, setelah tarik nafas 200 kali, baru bisa 100. Saturasinya. Sekarang 10-15 kali. Dari 97-98, naik 100. Sekarang dulu 95-95. Sekarang saya kondisi normal, gitu di tes 97-98. Tarik nafas sebentar. 15 kali. 99-100. Maka saya pernah coba. Setelah tarik itu, saya tahan sekuat mungkin. Saya tahan sekuat mungkin. Turun, 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 sampai 50, turun sampai 50. Saya tahan lagi sekuat mungkin. Naik sendiri. Naik. Dari 50, 60, 70. Kita nggak bernafas. Oksigennya naik. Dari mana? Besok ya penjelasannya. Biar besok ikut lagi. Simpah episode selanjutnya. Besok saya jelaskan bahwa saturasi bisa naik saat kita tahan nafas. Sampai jumpa besok pagi. Karena mohon maaf, saya nggak jawab pertanyaan pagi ini. Saya janjian sama anak, mau sepedaan, jam 7.30 waktu Singapura. Ini saya lagi ada di Singapura, libur keluarga. Nengokin anak sudah lama, sejak COVID belum nengokin. Terima kasih. Selamat pagi.